Intro Dalam rangka melakukan verifikasi gampung terbaik mengenai keterbukaan informasi publik di tingkat gampung, Tim Verifikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kampung Provinsi Aceh memverifikasi gampung Lampulau, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Jumat 24 Juni 2022. Sebanyak 20 desa yang ada di 7 Kabupaten Kota se-Provinsi Aceh terpilih sebagai desa inovasi tentang keterbukaan informasi publik tahun 2022. Nantinya sebanyak 5 gampung akan mewakili Provinsi Aceh sebagai gampung dengan keterbukaan informasi terbaik yang akan mewakili Provinsi Aceh ke tingkat nasional. Ketua PPID Provinsi Aceh, Rahmat Fadli, mengatakan tujuan dari verifikasi ini untuk memastikan sejauh mana implementasi gampung di Provinsi Aceh mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan publik. Gampung yang kita verifikasi di 20 gampung ada 7 Kabupaten Kota. Sedangkan yang kita pilih 5 desa, 5 gampung yang akan kita sampaikan kepada Pemerintah Pusat atau nasional dalam rangka Wampah Inovasi. Untuk Kota Banda Aceh, ada 2 gampung yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi GPID Provinsi Aceh, yaitu Gampung Penyeran Kecamatan Banda Raya dan Gampung Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Geci Gampung Lampulo, Alta Zaini, menyampaikan terima kasih kepada Tim PPID Provinsi Aceh yang telah memilih Gampung Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh untuk masuk dalam verifikasi PPID Gampung Provinsi Aceh. Dirinya berharap Gampung Lampulo akan masuk ke dalam 5 gampung terbaik tentang keterbukaan informasi publik yang akan mewakili Provinsi Aceh ke tingkat nasional. Kita tetap melakukan keterbukaan bukan hanya karena ada penilaian ada tim verifikasi tentang keterbukaan publik ini kita sudah lakukan jadi sehingga pada saat tim datang kita memang sudah menyiapkan memang sudah ada jadi itu yang kita paparkan jadi kita tidak perlu menyiapkan khusus apakah tim ini datang baru kita percaya, karena tidak memang apa yang sudah ada dengan kita kita berikan kepada tim verifikasi tingkat Provinsi Aceh. Sementara itu, Camat Kuta Alam hari Januar mengapresiasi Gampung Lampulo yang telah terpilih sebagai salah satu gampung di kota Banda Aceh yang masuk dalam verifikasi tim PPID Provinsi Aceh. Pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk bisa menjadikan Gampung Lampulo sebagai 5 gampung yang akan mewakili Provinsi Aceh di tingkat nasional. Selamat contoh alam, selamat menjadikan Gampung Lampulo menjadi salah satu nominasi nominasi dari Banda Aceh yang kita tetap bersama bahwa Banda Aceh hanya dua saja kampung yang masuk dalam nominasi penilaian PPID Bampulo dan Penyerat. Saya berharap Bampulo dapat maju kelima besar untuk kelasional terus mempersiapkan apa saja yang telah tadi tim sampaikan apa saja yang melengkap untuk segala yang lebih baik di agampung itu. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan